Intro Perilaku manusia yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup telah terbukti mengakibatkan permasalahan ekologi. Dari data riset Kementerian Kesehatan tahun 2018, diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini berarti dari 260 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan. Tak hanya profit semata, dalam bisnisnya Unilever Indonesia mengemban tujuan yang mulia, hadir mengedukasi dan memasyarakatkan hidup beramah lingkungan dan peduli terhadap isu sosial melalui produk-produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali dalam program Syariah Ekonomi Ketawa Kuit Gunawan Yasni. Pada episode yang lalu, telah kita bahas mengenai betapa halal itu sudah bukan kebutuhan, tapi menjadi gaya hidup. Saat ini kita akan beralih ke pembahasan mengenai konsep halalan toyiban yang penuh kebaikan serta manfaat bagi masyarakat penggunanya. Itulah yang diterapkan Unilever pada hampir seluruh produknya, sehingga semua sudah pasti baik dan penuh manfaat bagi masyarakat. Untuk membahas lebih mendalam mengenai konsep halalan toyiban dan produk-produk Unilever yang purposeful, useful, serta mengedepankan prinsip kemasyarakatan, telah hadir di tengah kita saat ini Bapak Banto Tuiseno, Head of Consumer and Market Insight for Beauty and Personal Care Unilever Indonesia. Nah, Pak Banto, ternyata sertifikasi halal saja itu belum cukup ya kelihatannya. Perlu konsep halalan toyiban dalam mengedepankan produk-produk Unilever ke depannya yang purposeful, useful, dan kemanfaatannya cukup banyak bagi masyarakat. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaan dan waktunya di sini. Mungkin saya akan mulai dari konsep halal itu sendiri. Jadi, pertama yang mungkin kita sudah ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak, sehingga merupakan pasar yang besar untuk produk halal. Nah, di sisi lain Indonesia bukan negara muslim, sehingga konsumen muslim Indonesia ini hidup berdampingan dengan konsumen lain di luar muslim. Oleh karena itu penting bagi regulator untuk dapat menyediakan peraturan yang menjamin sertifikasi produk halal dan juga bagi produsen untuk menyediakan produk yang terjamin kehalalannya. Dan ini juga ditambah dengan perubahan yang kita lihat dalam satu dekade terakhir ya, di mana semakin banyak konsumen muslim yang ingin mengekspresikan atau menjalankan pilihan kehidupan keagamaannya dengan terbuka dan menunjukkannya kepada halayak luas. Sehingga konsumen pun menjadi semakin selektif dalam memilih produk dan salah satunya adalah melalui sertifikasi atau label halal tersebut. Yang menarik juga berkaitan dengan konsumen muslim Indonesia, ini ada tiga spektrum yang mengemuka Pak Gunawan. Yang pertama adalah mereka yang menganggap bahwa kalau produk yang sudah ada di pasar Indonesia itu sudah pasti halal, tanpa mereka repot-repot memastikan gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang memastikan bahwa paling tidak untuk produk makanan dan minuman itu harus halal. Ada sertifikasi gitu ya. Betul, dan yang ketiga adalah mereka yang memastikan bahwa tidak hanya makanan minuman, tapi juga produk-produk yang lain itu selain makanan minuman itu juga halal. Nah, dari Unilever sendiri sebetulnya kami sudah menerima yang disebut sertifikat jaminan halal sejak 1994. Ini jauh sebelum ada kewajiban melakukan sertifikasi ataupun dari batas waktu wajib yang ditentukan pemerintah di 2024. Nah, sertifikat ini memastikan bahwa pabrik dan produk yang diproduksi di Indonesia itu memenuhi ketentuan halal dari Alpepom MUI. Oke. Dan ini tadi tidak hanya terbatas kepada makanan minuman, tapi juga produk kebersihan rumah tangga, produk perawatan tubuh, ini semua sudah tersertifikasi halal untuk yang diproduksi di Indonesia. Dan ini prosesnya tidak mudah karena syaratnya itu tidak hanya produknya, tetapi juga bahan baku, kemudian proses produksinya, fasilitas produksinya, sampai ke proses distribusi pun harus memenuhi proses halal, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bagi kami, ini adalah perwujudan prinsip kami bahwa konsumer first. Jadi kami memahami kebutuhan konsumen dan kami juga memenuhi kebutuhan konsumen. Ini juga komitmen kami untuk berperan serta dalam menyebarluaskan halal lifestyle di Indonesia. Dan juga sebagai jaminan bahwa kami menyediakan pilihan produk yang dapat dikonsumsi dengan aman dan nyaman bagi konsumen muslim Indonesia. Jadi halalan toiban yang paling utama halalnya ini juga ternyata bukan hanya baik buat muslim, tapi juga yang buat non-muslim silahkan saja, karena kan kita hidup berdampingan. Artinya produk Unilever-nya sebenarnya sifatnya walaupun halal, tapi universal begitu ya. Betul, betul. Nah Pak Banto, dalam konsep halalan toiban itu kan juga ada apa istilahnya kemanfaatan yang diberikan kepada halayak ramai. Atau kalau dalam konteks yang lebih umumnya mungkin ada semacam kayak social responsibility gitu ya. Jadi ini bukan lagi hanya sekedar sertifikasi halal, tapi juga ada kemanfaatan gitu yang diberikan oleh Unilever kepada komunitas, kepada masyarakat. Nah ini menurut Pak Banto, bagaimana Unilever bisa mengimplementasikan itu kepada masyarakat? Ya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi mungkin saya kembali sedikit ke konsep toiban tadi. Jadi memang halal itu biasanya digandengkan dengan toyib ya, atau toyibah atau toyiban. Kalau secara arti harfiah itu artinya memang baik. Nah kalau kita perluas sebetulnya baik ini bisa berarti bahwa produk-produk dari Unilever itu dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas yang baik, yang bermanfaat bagi tubuh kita juga, sehingga produk kita ini juga secara inklusif bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Karena tentunya masyarakat ingin mendapatkan produk yang berkualitas baik dan bersih tadi. Kemudian diperluas lagi, makna dari toyib itu tadi adalah seperti yang tadi Pak Gunawan sampaikan adalah bagaimana produk kita juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat pada umumnya dan juga kepada alam dan lingkungan. Ini penting nih, alam dan lingkungan ya? Betul, jadi ini adalah upaya Unilever untuk berkomitmen menyediakan produk yang aman dan nyaman di satu sisi dan kemudian juga di sisi lain bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, Unilever Indonesia sendiri adalah perusahaan yang dibangun atas dasar purpose atau tujuan mulia. Nah Unilever percaya bahwa perusahaan dengan purpose akan bertahan, brand dengan purpose akan bertumbuh, dan individu dengan purpose akan berkembang. Jadi tujuan mulia ini kami wujudkan dalam beberapa komitmen yang sudah dibangun sejak lama, sejak hampir sembilan dekade yang lalu. Komitmen kami diwujudkan melalui apa yang kami sebut sebagai Unilever Sustainable Living Plan yang diluncurkan sejak 2010. Ini adalah framework yang menempatkan bahwa berbisnis itu tidak hanya bisnis semata, tapi bagaimana kami sebagai perusahaan bisa meningkatkan kesehatan dan penghidupan masyarakat lebih dari 1 miliar orang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengurangi jejak lingkungan dari rantai operasi bisnis kami hingga separuhnya. Dan yang terakhir bagaimana meningkatkan penghidupan jutaan orang sejalan dengan pertumbuhan bisnis. Nah, dalam menjalankan upaya USLP ini, kami mempunyai yang kita sebut sebagai unit khusus Unilever Indonesia Foundation atau kita juga biasa kenal sebagai Yayasan Unilever Indonesia yang didirikan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan sasaran dari USLP ini sendiri melalui program-program yang berbasis komunitas dan masyarakat. Jadi memang misinya adalah untuk menemukan dan memberdayakan potensi masyarakat memberikan nilai tambah, menyatukan kekuatan dengan para partner sehingga kemitraan itu yang terbentuk menjadi saling memperkuat. Dan dalam satu dekade penerapannya, USLP sudah memberikan dampak yang signifikan dan telah membawa Unilever ke arah komitmen yang semakin kuat untuk menjadi perusahaan yang berlandaskan pada purpose tadi atau kita menyebutnya purpose led dan relevan untuk menghadapi masa depan atau future fit. Untuk suatu bisnis itu sebaiknya tidak hanya berhenti dalam menyediakan produk tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dan turut serta dalam kehidupan yang berkelanjutan itu tadi. Doing well by doing good. Wow, doing well by doing good. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, berbagai tantangan sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Terutama isu kesehatan yang selama satu tahun ini menjadi topik utama yakni gelombang pandemi yang penyebarannya sudah secara global. Ini menjadi momen bagi pebisnis untuk mengambil peran mampukah menjadi agen perubahan, mampukah mengajak masyarakat beralih menuju pola hidup yang lebih baik melalui produk-produknya. Nah, Pak Banto ini Unilever ini kan selalu dalam inovasi produk-produknya ya. Ini selalu mengusung kebaikan. Sebenarnya apa sih yang mendasari inovasi produk Unilever itu selalu mengusung kebaikan dan kebaikannya ini bukan hanya mungkin spesifik untuk kalangan muslim saya, tapi juga untuk semua. Apa sebenarnya yang mendasarinya, Pak? Terima kasih, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita kembali kepada prinsip TOIB tadi dan bagaimana Unilever itu berprinsip bahwa untuk suatu bisnis itu sebaiknya tidak hanya berhenti dalam menyediakan produk, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dan turut serta dalam kehidupan yang berkelanjutan itu tadi. Jadi, kami menyebutnya doing well by doing good. Wow, doing well by doing good. Jadi, kami ingin setiap kali konsumen menggunakan atau menikmati produk Unilever itu tidak berhenti pada hanya sekedar menggunakan, tapi juga berperan serta mendukung kehidupan yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Dan ini juga tercermin dari inovasi produk yang kami lakukan selama ini. Jadi, inovasi yang kami lakukan tidak hanya mengusung kehalalan, tapi juga nilai-nilai kebaikan bagi penggunanya sesuai dengan prinsip dari TOYIP itu tadi. Nah, Pak Banto, kalau inovasi yang dilakukan oleh Unilever itu selalu mengusung kebaikan, itu apakah dimaksudkan untuk mentargetkan pasar-pasar yang spesifik untuk dicapai oleh Unilever atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kami di Unilever percaya bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang bertumbuh dengan bertumbuhnya masyarakat, baik dari sisi pemahaman kesehatan maupun dari sisi penghidupan. Jadi, itu yang mendasari bagaimana kami melakukan inovasi di Unilever. Dan yang kita lihat bahwa seiring dengan berkembangnya pemahaman konsumen, kami percaya bahwa konsumen ke depannya akan lebih banyak yang mengutamakan pentingnya produk yang tidak hanya mengedepankan halal, tetapi juga mengedepankan bahwa mempunyai nilai yang baik bagi manfaat sosial dan juga tidak merusak lingkungan, tetapi tetap berkualitas dan terjangkau. Dan dengan fakta bahwa konsumen kami, meskipun mayoritas adalah muslim, tetapi juga ada konsumen yang di luar muslim. Kami ingin mengajak untuk semua bisa lebih bijak memilih produk sehingga juga sekaligus peduli terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Jadi, sebenarnya produk ini menargetkannya luas ya. Jadi, pasar muslim dengan konsep halal lantoibannya, tapi juga pasar non-muslim yang juga dengan konsep halal lantoiban bahkan lebih luas memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Pak Banto, produk Unilever ini seringkali mengajak masyarakat untuk ikut menyebarkan kebiasaan baik seperti produk Lifebuoy yang saat pandemi seperti sekarang justru Lifebuoy sudah mengkampanyekan sejak dulu rajin mencuci tangan sejak sebelum masa pandemi sekalipun. mengapa Unilever selalu memiliki aktivitas edukasi di tengah pemasaran produknya, Pak Banto? Ya, jadi sebagai prinsip, kembali ke prinsip halal lantoiban tadi, jadi tidak cukup hanya mengkonsumsi produk halal, tapi juga memberikan kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan dalam kaitannya dengan edukasi, kami percaya bahwa edukasi itu adalah hal yang penting. Karena untuk membantu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kebiasaan baik itu bisa ditanamkan melalui edukasi. Nah, melalui Lifebuoy, ini brand sudah puluhan tahun berada di Indonesia. Kami terus menyebarluaskan kebiasaan cuci tangan kepada jutaan anak sekolah di Indonesia. Dan edukasi yang kami lakukan ini tidak lepas dari peran berbagai instansi pemerintah, kemudian juga NGO, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di dalam produk-produk itu harus halal, itu pasti karena itu ketentuan lawfulnya, aturannya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu. Tapi juga toib, artinya berkualitas. Industri halal Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia maupun dunia. Dengan catatan, industri halal Indonesia harus memiliki kualitas SDM yang tinggi, aturan yang tidak mebebani, dan dukungan dari semua pihak yang terkait. Tak hanya itu, untuk bisa merasakan manisnya pertumbuhan ekonomi yang pesat, kita harus merubah mindset yang sudah mengakar, yakni mengaitkan industri halal dengan konsumsi dan produksi. Yang tadinya kita menjadi konsumen terbesar, menjadi produsen terbesar. Kembali lagi di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Telah bergabung bersama kita saat ini, Bapak Sabta Nirwandar, selaku Ketua Indonesia Halal Lifestar Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sabta. Bapak sehat. Alhamdulillah. Senang nih Bapak bisa join, ngobrol-ngobrol sama saya, dengan Pak Banto. Ya, saya sangat senang, karena saya termasuk pemakai produk junior level. Nah, itu aja. Nah, Pak Sabta ini, ini saya ke Pak Sabta dulu ya. Ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Banto nih, konsep halalan toiban. Nah, kalau bicara halalan toiban ini kan, ada dua aspek nih. Ya. Ada hablu minallah, ada hablu minenas. Nah, bagaimana menurut Pak Sabta, karena sebagian besar, kalau tidak bisa dibilang seluruhnya produk junior level ini kan, memberikan kemanfaatan buat manusia. Nah, ini gimana? Konsep hablu minallah, halalan toiban, tapi juga hablu minenas dengan sesama manusia. Jadi, udah pasti. Kedua itu sangat berterkait ya. Karena kita kan sebagai manusia itu ditunjuk. oleh Allah SWT sebagai khalifah. Oke. Jadi, kita juga harus ngurusi produk, ngurusi alam, dan juga ngurusi manusia. Jadi, harus hablu minallah, harus bagus. Dan environment itu juga bagian tugas dari manusia. Harus menjaganya. Jadi, kan ada satu ayat mengatakan, kamu jangan merusak dunia ini. Iya. Artinya, lingkungan itu tugas manusia. Berbuatlah baik terhadap lingkungan. Jadi, itu tugas manusia juga untuk menjaga itu. Oleh karena itu, refleksinya, di dalam produk-produk itu harus halal, itu pasti. Karena itu ketentuan lawful-nya, aturannya. Dari Allah SWT. Iya, Allah SWT itu. Tapi juga toib, artinya berkualitas. Nah, berkualitas itu, secara teknis, tentunya, macam-macam. Ya, artinya dari bisa dilihat, dari mulai proses produk, dan seterusnya. Tapi juga environmental-nya juga harus soundly. Iya. Dia bagus, produk berkualitas, tapi merusak. Nah, ini yang juga harus dilarang. Dan juga merusak bagi, tidak hanya lingkungan, tapi bagi pemakai. Saya pikir dengan rentang yang 1930 atau 87 tahun, Unilever sudah punya pengalaman untuk menjaga keseimbangan antara kualitas produk, dan juga environment yang tentunya tetap terjaga. Nah, saya sekarang mau ke Pak Banto nih, Pak Sabtaya. Ini, Unilever ini kan, selain memikirkan yang terkait dengan kemanfaatan kepada masyarakat, Unilever juga sangat memikirkan yang aman, nyaman, ya, buat lingkungan gitu, yang tidak merusak. Bagaimana sih perusahaan seperti Unilever yang juga, pasti fokusnya juga profit kan, yang namanya juga perusahaan, tapi tetap memikirkan manfaat buat masyarakat dan lingkungan. Pak Banto. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi, dari kami melihat di luar sana juga, kita lihat bagaimana tantangan lingkungan ini semakin banyak gitu ya, apakah itu akibat dari perubahan iklim, kemudian jadi kebakaran hutan, banjir, dan sebagainya. Jadi, kami juga kembali kepada prinsip TOYIP itu tadi, bagaimana bisa berkontribusi untuk menciptakan lingkungan demi masa depan yang bersih dan lestari. Jadi, upaya yang kami lakukan itu, juga dimulai dari bahkan ketika mendesain suatu produk, kemudian bagaimana produk itu digunakan, sampai pada akhirnya produk itu selesai digunakan oleh konsumen. Jadi, benar-benar dari hulu ke hilir gitu ya. Misalnya, yang kami terus lakukan adalah, bagaimana mengurangi plastik dalam kemasan, sehingga lebih lama lingkungan, kemudian dari sisi bahan baku juga menerapkan pertanian yang berkelanjutan, seperti bagaimana kita meng-source kedelai untuk produk bangu kita misalnya. Kemudian, dalam hal distribusi juga, kami mencari alternatif yang juga ramah lingkungan. Dan, ketika produk itu digunakan oleh konsumen, yang kami lakukan adalah edukasi, sehingga mereka juga bisa lebih bijak bagaimana menggunakan air misalnya, kemudian juga mengelola sampah. Dan, ketika selesai digunakan, kami juga mengedukasi bagaimana mengelola sampah tersebut, dengan pengembangan bank sampah. Dan saat ini sudah ada 4.000 titik bank sampah, yang bisa membantu menangani masalah lingkungan di Indonesia. Dia sangat yakin bahwa ini produk harus halal, dia berani bayar mahal, ditambahkan. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Tadi sudah kita bahas mengenai prinsip halalan toyiban, yang menjadi salah satu kriteria untuk memenuhi pasar muslim, khususnya di Indonesia. Kita akan lanjut pembahasannya dengan Pak Sabta Niroandar terlebih dahulu. Pak Sabta, ini sosok manusia yang menjadi konsumen halal toyib, toyib ini kelihatannya ada empat macam gitu ya. Yang apatis gitu ya. Kemudian ada yang rasionalis, konformis, universalis katanya. Bisa Pak Sabta tolong jelaskan, apa sih empat macam atau empat sosok manusia konsumen halal ini Pak Sabta? Biasanya kalau yang universalis itu kan yang punya pengetahuan tinggi, baik agamis maupun juga umum ya, atau pengetahuan dan knowledge yang tinggi, yang modern, yang gaul lah kalau bahasa sekarang. Yang juga tentunya punya informasi global. Nah itu yang universalis. Ini biasanya kalau dia membeli sesuatu, dia tentunya punya yang disebut dengan product knowledge. Bahkan dia ada cenderung juga tahu konten dan juga produk itu sendiri, isinya dan seterusnya. Nah kalau konformis ini juga ada kemiripan itu, tetapi dia lebih hardcore keadaan lawful-nya. Oh. Lawful-nya kepada keislamannya. Keislamannya halal. Ya bahkan itu juga kalau dalam lingkungan, kita bisa juga lihat ada orang yang memang pencinta lingkungan, dia bisa bayar premium tambahan. Nah orang-orang komformis ini, dia sangat yakin bahwa ini produk harus halal, dia berani bayar mahal ditambahan. Nah jadi itu dua itu yang lebih pada umum. Tapi kalau yang satu rasionalis itu lebih kepada lihat harga, cocoknya gitu. Dia tidak terlalu peduli dengan persoalan agamis. Ini nilai ekonomi yang diberatikan. Ya nilai ekonomi yang kelihatan. Nah yang paling susah adalah kalau yang sudah apatis, semasa bodoh ya, dia tidak ada urusan agama, tidak ada urusan harga. Nah sebetulnya Indonesia masih ada punya empat kriteria ini dalam masyarakat kita. Oke. Tapi cenderungannya dengan sekarang ini open-minded, mereka informasi begitu cepat mengalir dari mana-mana, dengan media sosial, dengan TV, dengan Facebook, dengan Youtube, dan seterusnya, yang dua di atas itu kayaknya akan lebih tinggi, lebih dominan. Satunya yang kita harapkan ada literacy, baik itu dari pemerintah, dari lembaga saudara masyarakat, perguruan tinggi, termasuk juga dari seperti korporasi, dunia lever ini bisa memberikan informasi-informasi bahwa produk halal itu sudah diakui, itu adalah healthy, safety, dan juga etik. Nah ini produk halal. Dan kalau kaitannya dengan Toyban, jadi tidak garanti 100% kalau halal itu hanya low full, tapi juga quality. Nah jadi ada kualitas di sini Toyban, itu baik itu berkualitas juga dalam ketelian itu. Nah ini juga semacam produk yang bisa, mau nggak mau berkompetisi. Jadi di samping low full, halalan, tadi Toyban juga harus kualitasnya tinggi, sehingga ini juga memberikan added value, termasuk juga kualitas delivery-nya. Maka kalau dalam food ini, halal supply chain itu menjadi satu kesatuan yang tentunya mempunyai nilai kompetitifnya setinggi. Oke, terima kasih banyak Pak Sabta. Saya akan ke Pak Banto nih. Seberapa jauh sih Pak Banto ya, konsumen Unilever khususnya gitu, peduli dengan pemilihan produk yang memang itu baik buat masyarakat dan juga baik buat lingkungan. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi kalau saya boleh meminjam tadi definisi dari empat segmen yang ada di Indonesia, yang kita lihat, kalau kita dengar tadi dari Pak Sabta, adalah yang bertumbuh, itu adalah yang konformis dan universalis. Tadi dari pemaparan saya di awal, bahwa ada tiga segmen atau tiga spektrum yang mengemuka tentang halal, bagaimana orang-orang yang mulai mencari kepastian produk halal tidak hanya untuk makanan dan minuman, tapi juga untuk produk-produk yang lain, termasuk produk kebersihan maupun perawatan diri. Jadi yang kita lihat, segmen ini terus bertumbuh gitu. Dan juga kita lihat dari survei terakhir yang dilakukan oleh WWF dan Nielsen, itu menyatakan bahwa 63% dari masyarakat itu bersedia untuk mengkonsumsi, maksud saya bersedia membayar lebih. Membayar lebih premium. Membayar lebih untuk produk yang memenuhi unsur-unsur lingkungan atau lingkungan yang berkelanjutan. Jadi, kalau tadi mendengar dari Pak Sabta, dari sisi lawful, halalnya itu tadi, kemudian dari sisi lingkungan, toibnya itu tadi. Jadi, ini yang kita lihat terus bertumbuh. Dan ini didasarkan, kalau dicari tahu alasannya kepada mereka yang tadi bersedia membayar lebih, itu adalah karena mereka merasa bertanggung jawab juga terhadap dampak lingkungan sebagai aktivitas dari konsumsi masyarakat sehari-hari. Kemudian, yang kedua, karena mereka juga merasa bahagia karena sudah ikut berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Sehingga mereka akan melanjutkan, karena mereka sadar bahwa mereka punya peranan di situ. Mereka punya peranan untuk membantu membuat perubahan kepada pelestarian lingkungan melalui produk yang mereka pakai sehari-hari. Pak Banto, kalau dilihat dari produk-produk Unilever yang ada, kira-kira produk-produk Unilever apa saja yang sangat-sangat mengusung nilai halalan toiban tadi yang disampaikan? Ya, produk Unilever itu halal, produk Unilever itu toib. Dan mungkin untuk beberapa contoh yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah kita punya brand namanya Namira, rangkaian produk personal care untuk perawatan wajah. Kemudian yang kedua, kita juga punya produk sahaja. Kalau tadi di personal care, ini di home care atau untuk produk kebersihan rumah tangga. Jadi, memang sejak didesain, itu mempunyai nilai-nilai halalan toiban tadi. Yang pertama adalah halal pastinya. Yang kedua, juga dari kandungan yang digunakan, itu menggunakan surfaktan dan parfum yang mudah terurai di alam, tidak menggunakan paraben atau pewarna. Kemudian, kemasannya dari produk yang bisa didaur ulang. Jadi, aman bagi konsumen. Nah, ditambah lagi, itu ketika konsumen membeli sahaja, itu konsumen juga ikut berdonasi. Melalui program Sodakoh dengan bekerjasama dengan Dompet Duafa. Jadi, perasaan aman dan nyaman itu bertambah lagi dengan perasaan ikut berkontribusi kepada sesama manusia. Dan juga ikut mengatasi permasalahan lingkungan. Dan itu hanya dua saja, tapi juga banyak produk-produk yang lain. Jadi, kalau dua tadi memang khusus untuk konsumen muslim, untuk produk-produk yang lebih luas lagi, produk-produk yang sudah dipakai oleh banyak konsumen di Indonesia, itu ada Lifebuoy juga, kita luncurkan Honey dan Habatu Saudah. Jadi, supaya lebih relevan kepada muslim. Kemudian juga Pepsoden, baru saja meluncurkan Pepsoden Siwak. Siwak, ya. Itu terus membawa nilai positif bagi masyarakat. Kemudian, yang terakhir mungkin dari produk makanan dan minuman, kita punya juga bango, di mana source dari petani yang menerapkan prinsip pertanian yang berkelanjutan. Jadi, mulai dari personal care, home care, sampai food dan refreshment. Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih peka dan jeli dalam memilih produk. Karena, our action can make a difference, gitu ya. Dari pemilihan produk yang mempunyai tujuan mulia, yang halal, yang toyip, memberikan manfaat yang lebih luas, ya, kepada masyarakat Indonesia, dan juga kebaikan lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan. Pemirsa masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Nah, Pak Sabta dulu nih ya, saya ingin menyampaikan pertanyaan dulu nih, Pak. Kalau boleh nih, Pak Sabta, Unilever-nya udah top lah ya. Tapi, ada nggak hal-hal lain yang perlu diperbaiki, misalnya dalam konteks supply chain, atau berkait dengan program-program pemerintah, sekarang lagi menggalakkan free halal certification, buat UMKM misalnya? Menurut saya, Unilever bermapat buat masyarakat dari sisi produk. Tetapi, kita juga pengen, hak Unilever ini juga rahmatan dilalamin, tidak hanya buat masyarakat, tetapi juga buat para pengusaha. Oke. Yang kita sebut dengan UMKM, atau mikro, apa, usaha mikro. Mengapa? Karena korporasi ada baiknya juga bekerja sama dengan UMKM, untuk memproduksi sesuatu yang terkait dengan halal supply chain. Apalagi sekarang pemerintah sedang mendorong UMKM ini, menjadi juga satu UMKM yang berkualitas. UMKM yang punya jaringan internasional. Nah, kan Unilever punya jaringan, kalau tidak salah ada 190 negara. Betul, perusahaan global. Ya, perusahaan global. Nah, apalagi sekarang UMKM kita itu dikasih kemudahan. Yang wabil khusus adalah UMKM ini diberikan free sertifikasi dengan omset 1 miliar ke bawah. Nah, jadi dengan kemudahan ini, saya harapkan Unilever bisa menggandeng nih. Tentunya dengan kriteria kualitas, atau IBAN-nya untuk bisa ikut di dalam korporasi menjadi bagian dari halal supply chain yang menjadi quality insurance-nya Unilever. Menurut saya itu. Dengan demikian, lengkaplah sudah. Satu, martabat bagi masyarakat, bermanfaat, karena produknya itu untuk home care, juga personal care, makanan dan minuman. Tapi juga bermanfaat bagi menimbulkan ekonomi muslim, ekonomi islam, atau ekonomi syariah, bagi UMKM yang halal khususnya. Ini perintah Al-Quran. Jadi itu habluminasnya ada di sana juga. Baik Pak Sabta, saya akan ke Pak Banto. Pak Banto, bagaimana Unilever berbagi peran dengan masyarakat, juga untuk membantu masyarakat. Dan mungkin ada pesan-pesan yang Pak Banto ingin sampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Kalau boleh saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sabta, kami dari Unilever juga ketika mendapatkan atau melakukan, mengikuti proses sehingga mendapatkan sertifikasi halal tersebut, itu tidak berhenti sampai di situ. Tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam value chain dari bisnis. Seperti tadi misalnya bagaimana kita membantu dari hulu ke hilir. Kalau kita boleh sampaikan bahwa dalam kami mensource raw material seperti coconut sugar, sustainable palm oil, dan juga kedelai hitam itu juga dari supplier lokal. Dan kemudian dari hilir, kami juga bekerjasama dengan toko-toko yang notabene juga adalah UMKM, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan mereka melalui microfinancing yang berbasis syariah. Kemudian kami juga punya program yang kami sebut Uli4ID. Itu intinya juga mengembangkan ribuan, ratusan ribu UMKM. Dan tentunya terus aktif bekerjasama dengan organisasi pemerintah untuk mendapatkan masukan, bagaimana mungkin ke depannya, dan rencana-rencana selanjutnya, sehingga bisa mempertahankan dan menerapkan konsep rahmatan ilalamin. Itu tadi yang Pak Sabta sampaikan. Kemudian dari sisi merek-merek itu sendiri, kami melakukan banyak aktivitas, baik itu online maupun offline, yang juga disupport oleh Unilever Indonesia Foundation, yang tadi kami sampaikan di awal, melalui brand-brand kami yang sudah dekat dengan keseharian masyarakat. Kalau boleh beberapa contoh, tadi sudah disebutkan tentang Lifebuoy, bagaimana Lifebuoy menyebarluaskan dan mengedukasi kebiasaan cuci tangan kepada jutaan masyarakat Indonesia. Saat ini sudah menyentuh 100 juta anak di berbagai wilayah Indonesia. Wah ini baru anak ya? Berarti sudah lebih banyak lagi harusnya. Jadi juga terekstensifikasi ke anggota keluarga yang lain. Lalu ada juga brand kami Reksona, jadi itu brand kami di Deodoran, itu mengkampanyakan yang disebut gerak tak terbatas. Jadi itu memfasilitasi masyarakat, termasuk juga kaum disabilitas. Sehingga itu diminta untuk menggerakkan, sehingga terkumpul sampai 2 miliar gerak, yang nanti dikonversi menjadi donasi yang diwujudkan dalam penyediaan kursi roda untuk penyandang disabilitas. Oh, luar biasa. Jadi ini semua adalah bagian dari bagaimana Unilever mengambil peran. Itu tadi dari pertanyaan Pak Gunawan. Sehingga melalui produk-produknya, Unilever juga mengajak konsumen dan masyarakat untuk turut berbagi. Bahkan juga tadi merek kita sahaja, juga bagaimana itu berdonasi. Bagaimana kalau di bulan Ramadan, kita juga ada program Ramadan berbagi. Sehingga dari sini, kami mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih peka dan jeli dalam memilih produk. Karena our action can make a difference. Dari pemilihan produk yang mempunyai tujuan mulia, yang halal, yang toyib, memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia dan juga kebaikan lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan. Jadi halalan toyiban itu tidak hanya lawful berdasarkan agama Islam, tapi juga toyiban bisa membawa manfaat. Bahkan tadi kita sudah singgung masalah natural friendly begitu ya. Dan sekarang banyak sekali ternyata program-program kemasyarakatan yang juga Unilever terus gaungkan. Terus istilahnya memberikan kemanfaatannya buat masyarakat. Dan itu yang menjadikan kalau kata Pak Sabta tadi, ini berkesinambungan gitu ya. Jadi kekuatan Unilever di Indonesia khususnya karena tidak hanya sekedar peduli dengan yang muslim friendly, tapi juga non-muslim friendly, ramah kepada lingkungan, dan terus banyak program-program kemanfaatan kemasyarakatan kemasyarakatan secara luas. Begitu ya. Tadi dari macam-macam produknya. Ada yang produk yang memang spesifik yang tadi di bulan Ramadan. Begitu ya. Tapi ada juga produk-produk yang sifatnya itu umum. Luar biasa. Baik Pak Sabta, Pak Banto, terima kasih banyak nih bincang-bincangnya luar biasa ya tentang Unilever dan tentang industri halal di Indonesia. Demikian perbincangan saya pada episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa yang akan datang. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!